ah 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 it's kita unboxing WR155 baru dikirim dari mana sih dari Jakarta modif di sini iya tapi lain motor barunya kirain motor baru ya ini bakal di full modif di Faisal Emek Shop mau diganti usd wheelset semuanya pokoknya diganti Oke jadi mari kita unboxing jadi itu WR155 kiriman dari Jakarta modif full modif di Faisal Emek Shop tapi ini bukan motor baru keluar dari dealer ya lima motor udah bekas udah bekas pakai cuma dikirim ke sini dari Jakarta pengen di full modif dan untuk part-partnya ini dia semua ini nih dia usd-nya ini diganti pakai ini supercopy replika KTM merek HT ini udah triple claim yang supercopy X-street nih jadi udah yang model X-street dia apa bagian triple claim-nya warna biru terus untuk swing armnya ini dia pakai Lislas yang replika KTM nih Lislas bahan besi yang replika juga KTM Bu biarpun dia replika tapi dia bahan dia bobotnya ringan juga nih enteng gitu jadi swing Arabnya dia pakai replika KTM usd-nya juga dia pakai supercopy KTM terus ini untuk perintilan-perintilannya piringan depan dia ini dulu stang dia pakai rental 997 terus piringan depan dia pakai TLD warna biru sama Hai sama ini sparkboard belakang yang panjang buat WR155 ini ada karet apa sih kenal pot terus handgrip Orca ini ada pedal persnelling Expedition footstep pakai TLD sama handle grab Scarlett kiri-kiri-kiri kanan merek ISV sama ini pedal persnelling pedal persnellingnya pakai yang Expedition dan yang terakhir nih will setnya ini untuk will setnya dia pakai Scarlett full Scarlett dari velg velg pakai Scarlett trombolnya juga pakai Scarlett warna biru biru doff untuk trombolnya dia pakai warna doff velgnya pakai Scarlett warna biru yang depan juga pakai Scarlett trombolnya juga Scarlett jadi full Scarlett dari mulai velg sampai trombol warna biru juga untuk banyak dia depan belakang pakai Corsa 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 R93 ini dia Corsa R93 untuk yang depan ini ukuran 120 per 60 terus untuk yang belakangnya dia pakai ukuran 150 150 per 60 kalau untuk velgnya depan dia pakai ukuran 300 terus untuk velg belakangnya dia pakai ukuran 350 jadi 300 350 standar buat WRC tapi kalau untuk belakang dia enggak terlalu lebar karena dia pakai velgnya yang 3350 kalau dia pakai yang velgnya 425 baru bisa kelihatan lebar ban belakangnya Oke jadi untuk totalnya ini nanti kalian bisa lihat aja di akhir video seperti biasa untuk total modifikasinya sama rinciannya nanti gua taruh di akhir video jadi nanti kalian bisa cek aja di akhir video sekarang motornya mau di unboxing dulu kita unboxing dulu ini kita buka packingannya ini dia mengirimnya pakai JNT Cargo kalau masalah ada tulisannya di belakang JNT Cargo Oke jadi yang pertama dibuka tuh sok depannya dulu karena untuk pemasangan pertama kita pasang usd-nya jadi ini usd-nya udah setting pnp buat wr-155 as komsternya udah disesuaikan as komsternya jadi udah tinggal pasang udah pnp jadi yang pertama kita pasang usd dulu terus swing arm baru wheelset sisanya yang lain menyusul jadi buat kalian yang mau modif trail atau super motonya kalian bisa langsung aja ke Faisal lemak shop untuk di daerah Bandung bisa langsung datang ke tokonya di daerah Dalembang dekat farmhouse atau yang luar Bandung juga bisa pesan lewat online Oke jadi kita lanjut ke ke pasangannya bismillah 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 ke Terima kasih telah menonton Oke guys, jadi sekarang kita lanjut lagi Kebetulan ini motornya baru beres semua Karena kemarin agak lama Karena nungguin apa master rem orinya Yang apa ownernya minta ganti master remnya Master remnya Karena kemarin kan yang kepasang tuh master rem berenbok KW Dia minta diganti ori Karena kemarin motornya itu dia beli bekas ternyata Dari orang, habis beli bekas langsung dikirim ke sini Terus di full modif Jadinya kemarin yang lama tuh nunggu master rem ori Sama handle kopling ori Dia mesennya dari Jakarta Terus dikirim ke sini Makanya kemarin agak lama Ini sekarang udah kepasang semua Jadi langsung aja kita review satu-satu Apa aja yang diganti sih Bisa sampai kayak gini Dan untuk rincian modifnya dan total modifnya Nanti ada seperti biasa gue taruh di akhir video Jadi buat kalian yang mau lihat Total modifikasinya bisa nanti lihat di akhir video Dan buat kalian yang mau motif motornya Bisa langsung aja ke faisal emek shop Nanti gue taruh instagramnya Untuk link ordernya kalian bisa cek aja Nanti di deskripsi video Atau di kolom komentar Untuk yang daerah Bandung Bisa langsung aja ke Bengkelnya ada di daerah Lembang Oke Langsung aja kita review satu-satu Kita mulai dari bagian atas dulu Kita mulai dari bagian dekal dulu Untuk dekal ini dia pake dari Dirtiaros Graphics Ini dia Ini Dirtiaros Graphics Ini bahannya yang orajet Yang paling tebal Yang premium Ini untuk bagian desain tanky nya Jadi dia pake desain vektor Ini Dirtiaros Graphics Bahan orajet Kalau gak salah harganya 650 ribu Terus untuk bagian jok Cover jok ini dia pake dari Hood Graphics Ini yang bahan ogrip Warna hitam stripping biru Dan untuk bagian stang Dia pake rental tipe 997 Original Warna biru Karena ini bukan yang super copy Ini yang original Kelihatan dari busa barbed nya Kalau dipegang keras Terus untuk bagian handgrip Kiri kanan ini dia pake Orca Orca warna biru Untuk handgrip nya Terus untuk bagian saklar-saklarnya Gak ada yang dia ganti Saklar kanan masih ori bawaan WR Saklar kiri juga masih ori bawaan WR Terus untuk bagian triple clamp Triple clamp nya ini masih bawaan USD Nanti kita review belakangan USD nya Ini dia nambah handguard lagi Handguard nya dia pake scarlet Handguard tulang Cuma yang ada cover plastik nya Untuk handguard nya pake scarlet Yang tulang Warna biru Terus untuk handgrip nya ini Dia juga pake dari scarlet Eh X-Brick Jadi untuk handle kiri kanan nya Dia pake dari X-Brick Cuma ini yang model standar Jadi kita gak perlu ganti Rumah kopling nya Jadi untuk handgrip nya Dia standar PNP Di rumah kopling yang ori bawaan Jadi kita gak perlu cabut Apa sih namanya ini Switch kopling Kan kalau kita pake handle-handle Yang universal tuh Harus cabut switch kopling nya kan Kalau ini gak perlu Karena rumah handle nya Masih pake yang ori Ini bisa dilipat ke atas Kedepan juga Ini yang kanan juga Sama bisa lipat ke atas Sama kedepan Untuk handle nya Pake X-Brick Untuk selang rem nya Ini dia pake standar Cuma dikasih hiasan Hiasan kayak inilah Apa sih namanya Pelindung-pelindung gitu Terus untuk lampu depan nya Ini dia pake day maker Ntar gue lupa ngambil kuncinya lagi Nah jadi ini dia untuk lampu nya Dia pake day maker Ini Yang alis biru Day maker alis biru Terus untuk lampu stand nya Bentar Nah terus untuk lampu stand nya Ini dia ganti juga Dia pake led Yang tipe running Nih Jadi diganti lampu stand nya Pake yang LED Terus kita pindah ke stop lamp belakang Nah ini untuk stop lamp belakang nya Dia ganti juga Pake yang 3 in 1 Ini udah include sama dudukannya Jadi kita tinggal pasang aja Terus Untuk cover tanky Ini dia karbon sendiri Kayaknya Bawaan motor Bawaan motor nya udah kayak gini Cuma ini kayaknya karbon sticker Bukan karbon celup Dan sekarang kita lanjut Ke bagian footstep nya Ini dia pake dari Expedition Yang warna biru Bisa dilipat ini Sama pedal personnel nya Dia pake scarlet Terus Untuk pedal rem nya Dia pake scarlet juga Jadi sepaket Pedal rem sama pedal personnel Pake scarlet Terus dia ganti ini juga Cover rangka Dia pake yang model full Kan kalau original Original nya WR Dia cuma setengah gini Ini dia ganti Dia pake yang full Dan untuk bagian selang Radian Radiator nya Dia ganti juga Pake samco Epa domino sport Ini yang lokal Udah lengkap sama claimannya Jadi untuk selang radiator Dia ganti Untuk footstep belakangnya Tetep masih pake original Pake original bawaan Sama ini Cover engine Kiri kanan Cover block Kiri kanan Sama bawah Dia pake yang plastik Yang model plastik Ini yang sebelah kanannya Cuman udah ditempelin Sticker Sticker karbon Jadi cover block Jadi cover block kiri kanannya Sama ininya udah Sepaket Sama yang bawah Dia pake yang model plastik Terus ini ada tambahan Pelindung kenal pot Jadi biar gak kena celana Atau kaki Sama ini ada tambahan juga Di bagian belakang Karena si pipa kenal potnya Ini agak keluar Jadi wajib pake kayak gini Buat Ngamanin si kaki Yang boncengan Nih Karena kalau keluar kayak gini Otomatis ya Kalau gak kena betis Yang dibonceng Paling ya kena celana Amit Paling pahit-pahitnya kena celana Kalau gak kena betis Jadi makanya Dipasang kayak gini Ini dulu gue yang bikin Karena waktu itu Pernah gue ngegonceng orang Kasian celananya Apa kena betis Kena betis si pipa kenal potnya Jadi gue pasangin kayak gini Biar aman aja sih Terus untuk kenal potnya Ini dia pake Dari Norifumi Norifumi roket 4 Ini yang terbaru Coba kita cek sound Ini untuk suara langsamnya Sudah cukup Cek soundnya Untuk standar sampingnya Dia masih pake ori bawaan Gak diganti Pake yang replika KTM Atau apa Jadi untuk standar sampingnya Masih pake bawaan Terus kita lanjut Ke bagian USD Untuk USD nya ini Dia pake dari Merek HT Ini dia HT suspension Yang supercopy KTM 99% Dan untuk triple claimnya Ini udah yang model Xstrix Ini Supercopy Xstrix Ini udah sepaket Sama Trip apa sih namanya Racer Stangnya Dan ini udah di setting PNP Untuk WR155 Udah lengkap Sama kunci kontak Udah lengkap Sama kunci kontak Terus bisa kunci stang juga Nih Jadi buat Kalian yang pesan Mau pesan USD Supercopy KTM Karena USD Supercopy KTM ini Dia enggak PNP buat WR Dia PNP nya buat KTM Jadinya harus di setting PNP Buat WR CRF Atau KLX Dan kalau kalian Pesen di Faisal MX Shop Kalian bisa request Untuk kunci stang Sama kunci kontaknya Ini dia Jadi kalau kalian pesennya Di Faisal MX Shop Kalian bisa Request setting PNP Kalian bikin untuk Dudukan kunci kontak Ini untuk bagian tabungnya Ini supercopy 99% Mirip KTM Nih Udah lengkap Sama bracket kaliper juga Terus USD Udah Sekarang kita lanjut Ke bagian wheelset Wheelsetnya belum kan Kalau untuk bagian wheelset Dia depan belakang Wheelsetnya Maka Scarlett Ini yang depan Ukuran berapa nih Jadi untuk wheelset depannya Ukuran 300 Terus untuk yang wheelset belakang Ini ukuran 350 Kayaknya Ya Jadi untuk wheelset belakangnya Ukuran 350 Wheelset depan Ukuran 300 Terus merek Scarlett Durit depan belakang Warna biru Terus untuk tromolnya Depan belakang Dia juga pakai Scarlett Nih Nih pakai Scarlett Belakang Yang CNC Cuma warna doff Biru doff Untuk yang depan juga Sama Tromolnya pakai Scarlett Warna biru doff juga Jadi dari tromol Sampai velg Dia full pakai Scarlett Terus untuk jari-jarinya Dia pakai yang warna hitam Nepplenya krom Terus untuk bagian ban Untuk ban Dia depan Maka Corsa R93 Belakang juga Maka Corsa R93 Kalau untuk ukurannya Yang depan ini Dia pakai 120x60 Jadi Depan Corsa R93 120x60 Terus untuk yang belakang Corsa R93 juga Ukuran 150x60 Ini dia Untuk kalipernya Dia pakai standar Depan belakang Untuk gear juga Dia masih pakai Bawaan Ori Gear nya Masih pakai Ori Depan belakang Ukuran 1451 Kalau Original bawaan WR Ukuran gear nya Untuk ukurannya 1451 Itu kalau untuk ukuran Bawaan WR Cuma untuk swing armnya Ini dia ganti Pakai yang model Replika KTM Buatan Lislas Ini ada emblemnya Disini Lislas Untuk bahan swing armnya Ini dia besi Jadi Kalau Masalah kuat atau enggak Sudah pasti kuat Karena dia bahannya besi Ini untuk swing armnya Sebelah kanannya ini Terus untuk ini Dia udah dapet jalur roda juga Kalau swing arm ini Jadi Udah dapet bawaan bonus Jalur roda Jadi jalur roda belakangnya Dia pakai bawaan armnya Bawaan swing arm Kalau untuk jalur roda bagian depan Ini dia pakai Yang jalur roda Aftermarket Sebenarnya kalau jalur roda Aftermarket yang depan ini Dia dapatnya depan belakang Kalau kita beli Cuma si owner Cuma masang yang depannya aja Untuk yang belakangnya Dia masang Yang bawaan arm Makanya modelnya agak beda Cuma kalau dilihat sekilas Enggak akan kelihatan Terus untuk bagian Piringan depan Ini dia pakai yang Semi floating Model semi floating Jadi bukan full floating Bukan full floating Ini dia pakai yang Semi floating Merek expedition Terus wheel set Udah Swing arm semua Udah Piringan udah Terus apalagi Udah sih Paling itu doang Ini kalau untuk Cover radiator Sama cover Aki ini Tutup aki Dia gak dicat Cuma ditempel Stiker coating Kayak gitulah Warna merah Ini udah bawaan motornya Terus untuk dudukan Dan ini paling Dudukan plat nomor depan Dia pakai yang kolong Ini ada buat WR155 Terus oh iya Ini terakhir Handle grab Handle grab Dia disini Pake scarlet Ini udah PNP buat WR155 Udah tinggal pasang Cuma kita harus Ngelubangin body Disini Karena untuk Lubang si Bosingnya ini Jadi untuk Handle grab Ini berfungsi Buat kita Kalau misalnya Parkir Terus ngegeser Tergeser kayak gitu Ini sangat berfungsi Ini merek scarlet Udah PNP Buat WR155 KLX Dan CRM Jadi udah tinggal Pasang aja Oke Jadi mungkin yang diganti Cuma itu aja Untuk sisanya Masih bawaan motor Semua Masih oribawaan motor Jadi ini motor Nanti bakal dikirim lagi Ke Jakarta Ke ownernya Habis ini Mau di packing Dibersihin dulu Palingan di lap lap Dikit Terus di packing Terus nanti dikirim Ke Jakarta lagi Karena ownernya Ada di Jakarta Dia ngirim motornya Kesini Pake JNT Cargo Terus dimodif disini Nanti udah beres Baru dikirim balik lagi Kesana Untuk kongkos kirimnya Memurah JNT Cargo mah Paling 300-400 Itulah Untuk total modifikasinya Nanti gue taruh Di akhir video Ini ya Kayaknya Habisnya Lumayan banyak sih USD nya aja Udah habis berapa 7 jutaan USD nya Untuk USD doang ya Karena dia pake yang HT Bukan yang real jam Biasa Kalau untuk jack stand Ini bukan Jack stand bawaan Ini Ini jack stand nya Punya Faisal Tapi kalau kalian mau Beli jack stand nya Bisa langsung aja Ke Faisal MX Shop Dan semua Part-part modif nya Oke Mungkin cukup Sampai disini aja Untuk video reviewnya Nanti kita lanjut lagi Kalau misalnya ada WR lagi yang masuk Yang mau di full modif lagi Baru gue konten yang lagi Buat kalian yang mau order Part-part modif nya Atau kalian yang mau Modif motornya Bisa langsung aja Ke Faisal MX Shop Tokonya ada di daerah Lembang, Bandung Di dekat Farmhouse Oke See you next video Sub indo by broth3rmax